Hai semua, It's Luxy here. Jadi hari ini aku mau bahas tentang sunscreen atau sunblock terbaru dari Skin Aqua. Ini udah aku pake lumayan sering gitu. Dan ini di Indonesia baru ada yang warna ininya ya, yang warna pink biru ini. Warna lavender dalamnya. Jadi kita langsung mulai aja. Oke, sebelumnya aku bahas dulu dari packagingnya. Dia tuh packagingnya kayak gini. Lucu banget. Dia agak metallic gitu ya warnanya. Dan ini ngingetin aku sama sunscreen dari salah satu brand juga. Sama-sama metallic-metallic dan ukurannya juga kayaknya sama segini. Yang ini tuh dia isinya 40 gram. Kemarin aku beli di Shopee harganya, untuk harga normalnya Rp60.000 kalau nggak salah. Cuman kemarin lagi ada flash sale seperti biasa dan aku dapet dengan harga yang lumayan murah Rp35.000 aja. Aku bisa dapetin. Si Skin Aqua Tone Up ini. Dia datangnya tuh pake plastik kayak gini ya. Jadi nggak pake box. Dan ini di belakangnya ada informasi tentang produknya. Aku bakalan bacain claimnya singkat-singkat aja. Jadi si Skin Aqua ini tuh SPFnya udah lumayan tinggi banget. Yaitu 50 PA++++. Plusnya 4 kali. Terus Tone Up UV Essence, UV Protection, dan Color Control. Dan claim di belakangnya dia melindungi kulit dari sinar UVA, UVB. Sekaligus berfungsi sebagai Color Control. Meratakan warna kulit wajah. Kulit wajah tampak lebih cerah, glowing, terasa segar, lembab, dan halus. Oke, itu dia claimnya. Dan disini masih banyak banget informasi-informasinya. Dia juga katanya mengandung hyaluronic acid sama vitamin C. Jadi dia ada buat skincare-nya juga. Jadi ini kalian tinggal pake si Skin Aqua doang. Dan yang menarik tuh dia warna di dalamnya tuh, menurut aku sih dia agak sedikit biru gitu ya. Jadi nggak yang lavender, ungu gitu. Dia lebih ke biru. Terus dia teksturnya watery banget. Jadi kayak cair gitu. Teksturnya enak dan mudah banget untuk meresap. Nih lihat, dia langsung kayak ada efek-efek glowingnya gitu. Tapi glowingnya sehat. Makanya aku suka banget. Oke, selanjutnya aku bakalan liatin ke kalian pengaplikasiannya di wajah aku tuh seperti apa. Oke, kita langsung aja. Belum pake apa-apa. Jadi aku bakalan langsung aja pakainya sebelah-sebelah dulu biar kalian bisa liat. Ini dia teksturnya cair banget. Jadi kayak gampang gitu. Langsung nyerep. Oke, ini dia. Hasilnya yang sebelah sini dia lebih glowing gitu. Glowing sehat. Dan ini juga bisa ngeratain warna kulit ya. Mungkin karena dia warnanya agak biru gitu. Pemerahan aku disini tadi udah nggak terlalu kelihatan. Dan aku bakalan lanjutin semuka. Terus aku juga bakalan sedikit make up-an. Abis itu aku kembali. Kalian reviewin satu-satu. Jadi si skin Aqua Tone Up Essence ini Untuk dijadikan base make up. Ini bisa banget dijadikan base make up. Cuman buat kalian yang suka efek dari base make up yang agak lengket-lengket gitu. Ini dia nggak lengket sama sekali. Dia gampang banget nyerepnya. Jadi dia cuma bikin kulit lembab aja. Tanpa ada kesan lengket atau berat gitu. Untuk efek tone up-nya sendiri menurut aku dia nggak bikin kulit kita seputih tone up cream yang lain. Jadi ini masih natural gitu efek mencerahkannya. Cuman yang aku suka dia bisa meratakan warna kulit. Jadi buat kalian yang punya masalah redness kayak aku tadi di deket-deket hidung tuh yang merah-merah. Ini bisa banget untuk menyamarkan. Karena dia juga kan ada color control-nya. Jadi bisa untuk mengkoreksi warna gitu. Terus ketahanannya sendiri di aku. Aku pakai si skin Aqua Tone Up ini tuh. Di aku sih setelah pemakaian kurang lebih 3 jaman dia udah langsung mulai muncul minyak. Tapi bukan minyak yang terlalu berlebihan. Terus dia juga enak-enak aja dipakainya. Jadi nggak bikin kerasa gerah gitu ya. Kayak beberapa sunblock yang aku pakai juga kerasa lengket, gerah gitu. Ini nggak sama sekali. Terus juga buat pemakaian sehari-hari sih menurut aku ini enak banget. Jadi setelah kalian pakai tone up ini kalian tinggal set aja pakai bedak tabur gitu. Pakai bedak yang nggak ada warnanya juga bisa banget. Jadi kayak bedak yang untuk mattifying aja gitu. Aku biasanya kayak gitu sih. Dan untuk harganya sendiri emang ini setu begini. Ini kalau harga normal tuh Rp60.000 ya lumayan lah ya untuk sunscreen dengan SPF 50. Dia udah ada tone up essence-nya juga. Jadi ada buat skin care-nya juga. Ini menurut aku lumayan. Nggak terlalu mahal. Cuman yang skin Aqua ini tuh cuma bisa dipakai untuk wajah. Jadi nggak bisa dipakai buat badan. Karena setau aku skin Aqua tuh ada yang bisa dipakai di badan juga. Dan kayaknya segitu dulu review aku tentang si skin Aqua Tone Up UV Essence ini. Makasih yang udah nonton. Makasih yang udah subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di video.